Halo guys, di video kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Genting Highland Premium Outlet Lokasi Genting Highland Premium Outlet ini berada tepat di seberang terminal bus Awana ya guys Jadi buat kalian yang dari KL mau ke sini, kalian bisa aja naik bus Untuk video perjalanan dari KL Sentra ke Genting Highland ini, kalian bisa tonton dengan klik-klik yang ada di atas ya Kalian bisa lihat papan directory ini untuk melihat outlet-outlet branded apa aja yang ada di Genting Highland Ini pengalaman pertama aku jalan-jalan ke Premium Outlet di Genting yang sangat berkesan banget ya guys Karena disini tuh walaupun tempatnya outdoor, tapi suhu udaranya tuh sejuk guys Karena disini tuh di dekat pegunungan Nah, selain belanja, kalian tuh juga bisa lihat view pemandangan yang cakep banget guys Seperti yang di video Untuk menu juga Premium Outlet di Genting Highland ini, kalian juga bisa menggunakan grab ya guys Apalagi kalau kalian perginya rame-rame Nah, bakal lebih murah naik grab dibandingkan dengan naik bus Langsung aja, aku mau ajak kalian jalan-jalan ngeliat ada outlet branded apa aja di Genting Highland Premium Outlet Selain tempatnya nyaman buat jalan-jalan karena cuacanya dingin Di Genting Highland Premium Outlet ini pun juga banyak banget outlet-outlet yang diskon besar-besaran Dan yang pasti harganya lebih miring daripada harga di Indo ya guys Nggak cuma outlet-outlet barang-barang branded aja guys Disini juga jual snack-snack dan juga coklat-coklat untuk oleh-oleh Dan yang pastinya ada juga food court-nya Tonton videonya sampai habis ya Di akhir video, aku bakal ajakin kalian jalan ke food court-nya Untuk melihat ada menu-menu apa aja sih yang dijual disini Sejauh aku ajak kalian keliling, udah ada belum outlet branded inceran kalian yang pengen banget kalian kunjungi Boleh tulis di kolom komen ya guys Karena penasaran banget sama banyaknya tulisan sale-sale yang ada di setiap outlet-outlet disini Dan juga kabarnya disini tuh harga-harga barangnya tuh lebih miring daripada harga-harga barang di Indonesia Langsung aja aku mau coba masuk ke salah satu outlet store Buat ngeliat-liat dan juga ngebuktiin sendiri apakah benar harganya tuh lebih murah daripada harga di Indonesia Langsung aja kita masuk ke outlet sepatu Puma Harganya bervariasi banget ya guys, tergantung sama model sepatunya Tapi ada satu sepatu yang aku bandingin harganya dengan harga di Indonesia Jadi aku cek lewat official store yang ada di marketplace di Indonesia Dengan harga yang ada di Genting Highland Premium Outlet ini Emang guys, ternyata harganya tuh selisih sekitar 300 ribu lebih mahal di Indonesia Nah buat kalian yang ingin belanja, ini saat yang tepat sih Soalnya lumayan banget kan selisih harganya, jadi kita bisa lebih hemat Lanjut lagi kita mau lihat-lihat outlet store yang lain ya Nah dari turun eskalator di outlet Adidas itu banyak banget guys yang antri Mungkin karena memang harganya murah ya Dan disini tulisannya beli 3 diskon 60% Nah banyak banget ya guys yang antri Kalau aku sih gak sanggup ngantrinya ya guys Soalnya kita juga masih ada rute selanjutnya buat naik gondola Jadi kita lanjutin aja jalan-jalannya di sekitaran Genting Highland Premium Outlet ini Sudah 標id espir船 Aduh Aduh di videoku ini pastinya nggak bisa semua outlet tuh kerekam ya guys jadi kalau kalian punya kesempatan ke Malaysia kalian wajib banget explore sendiri Genting Highland premium outlet ini tempatnya luas hawanya sejuk dan dingin pokoknya enak banget guys buat jalan-jalan dan belanja outlet selanjutnya yang ingin kita kunjungi ya das papis ya guys disini kita dapat kemeja lengan panjang harga 150 ribuan dan rata-rata emang segitu gimana menurut kalian murah nggak nggak jauh dari outlet das papis ada outlet Skechers langsung aja kita masuk untuk lihat-lihat ya guys pas masuk aku langsung tertarik di bagian sandal slope ini ya guys jadi motifnya tuh lucu-lucu kartun dan harganya tuh 59 ringgit ringgit dan waktu aku cek di official store nya di marketplace Indonesia model ini tuh nggak ada ya selanjutnya kita ke outlet Under Armour disini tuh banyak banget model sepatu ya guys nah untuk sepatu ini tuh harganya 275 ringgit nah nggak tahu sih gimana menurut kalian dengan harga segini itu murah atau enggak udah capek jalan dan kerasa lapar langsung aja kita ke food court nya ya guys nah food court nya itu banyak banget pilihan makanan ada juga yang model prasmanan gini ya guys jadi kalian bisa tunjuk mau menu yang mana aja atau mau menu lainnya disini aku cobain menu set dan juga outletnya ya di beberapa tenant di food court ini tuh nggak bisa pembayaran cash ya guys jadi di tenant hot plate ini kita harus bayar pakai debit atau kredit card dengan logo visa ataupun mastercard untuk harga menu set nya 20 ringgit dan harga menu hot plate nya 22 ringgit ya ya untuk harganya sih ini memang agak pricey ya karena kita makannya di food court mall selesai makan kita langsung cobain naik gundula untuk videonya udah aku upload ya guys jadi kalian bisa tonton dengan klik link yang ada di atas thank you for watching and bye bye selamat menikmati